Indonesia kita tahu sudah berkali-kali Pak Jokowi juga bilang, Pak Ganjar juga bilang, kita sedang mengalami bonus demografi. Artinya orang muda produktif membludak banyak jutaan, malah mungkin 3,5 juta setiap tahun itu ada orang yang harus cari kerja. 3,5 juta setiap tahun, banyak. Nah ini kalau nggak diurus, yang namanya bonus ini malah jadi bencana, malah petaka demografi kalau nggak diurus. Nah jadi mau nggak mau kita harus selesaikan ini, harus ubah bonus demografi ini jadi sebuah keuntungan demografi. Nah ingat ini semua demografi loh, jadi belum jadi keuntungan bonus ekonomi ini demografi hanya dari komposisi penduduk. Nah jadi target kita yang tadi disebut ya 17 juta 8 kerja, saya ingin tekankan di sini, ini bukan kita sok-sokan, bukan kita optimis apa, tapi memang kalau si bonus demografi ini jangan kita tidak ingin jadi bencana malah petaka demografi, ya harus 17 juta. Kalau kurang dari itu ya akan banyak yang menganggur, jadi ini sebuah challenge buat kami tim Ganjar Mahfud dan juga buat challenge yang menurut kami yang harus minimal ada di situ. Itu yang kalau nggak berarti kita sudah bisa menerima bencana terjadi di negara kita, di Indonesia. Ini yang ingin saya tekankan ya, jadi 17 juta itu ya nanti kita bisa bahas gimana-gimananya, cuman itu tuh harus segitu, harus 7 pers. Kalau nggak ya kita berarti menganggap ya udahlah biarin ada sebagian rakyat yang tidak bekerja gitu. Itu masalahnya, jadi kita harus ubah mindset kita bahwa ini tuh sebuah keharusan, target yang harus dicapai oleh siapapun yang nanti jadi presiden. Karena kalau nggak yang menderita rakyat, itu masalah. Berarti yang sekarang pemerintah kurang maksimum? Ya harus lebih maksimum, karena kan kita memang belum mencapai negara maju. Itu yang akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya. Berarti dengan meningkatkan kontribusi yang tadi bonus demografi tadi, akhirnya kita bisa meningkatkan sumbangsi manufaktur begitu ke PDB? Ya intinya ini harus 8 kerja, manufaktur salah satu saja. Ini bisa kita dita, tapi ini saya pengen mindsetnya tuh jangan ini realistis atau nggak. Ya oke kita bisa bahas itu nanti ya, kita bisa bahas itu. Cuman pertama kalau rakyat Indonesia mau selamat ya harus 17 juta, nggak bisa kurang dari itu, itu minimal. Terima kasih sudah menonton!